selamat menikmati ingin berbagi tentang cara merawat sawit yang masih kecil atau yang baru tanam jadi teman-teman disini banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian bagaimana abang aslin cara merawat sawit yang masih kecil atau yang baru kita tanam jadi sebelum teman-teman memulai usaha tani sawit teman-teman harus mengerti dulu 3 hal yang pertama tanaman sawit itu perlu yang namanya perawatan kemudian yang kedua perlu yang namanya proning dan yang ketiga adalah perlu yang namanya pupuk nah itu tidak terlepas 3 hal itu saling berkaitan saling terhubung jadi kalau teman-teman sudah memulai usaha menanam sawit di pertanian sawit teman-teman harus pahami kapan waktunya saya merawat sawit ya yang termasuk dalam hal perawatan sawit itu apa-apa saja kemudian kapan waktunya saya harus proning sawit dan kapan waktunya saya harus mengupuk sawit nah disini timbul pertanyaan bagaimana kalau sawit itu baru kita tanam seperti di depannya bangas ini ya ini sawit yang sudah tidak produksi atau sawit yang bibitnya salah kebanyakan sawit jantan ini ditebang semua kemudian diganti dengan sawit yang masih kecil ya atau bibit sawit baru ini teman-teman bisa lihat ya ini baru ditanam ya ini baru ditanam ini bibitnya ya teman-teman dan ini pun bibitnya kayaknya bibit dari pemibitan sendiri atau dari buah pohon ya teman-teman dari buah pohon sawit yang hidup di pohon sawit atau yang hidup di lahan sawit tapi ini yang diambil adalah pohon sawit yang paling tua atau yang benar-benar buahnya itu sangat-sangat bagus ya teman-teman sangat-sangat besar buahnya pokoknya buah yang terbaik lah itulah yang diambil untuk dijadikan bibit nah setelah sawit ditanam seperti ini ya teman-teman perawatan yang pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah yaitu membersihkan lahannya atau menyemprot lahannya nah disini banyak teman-teman yang salah dalam penyemprotan lahan ya dalam hal penyemprotan lahan itu mereka semprot semua ya semprot semua tanpa menyisahkan rumput ya jadi lahan seluas ini langsung disemprot semua kering rumputnya bersih nah itu juga tidak terlalu bagus buat sawit ya teman-teman kenapa karena tidak ada yang menyebabkan pohon sawit itu menjadi lembab atau menjadi dingin ya apalagi di lahan terbuka sawit seperti ini kalau rumput di sekitarnya mati ya otomatis dia tidak terlalu mendapatkan suhu yang dingin otomatis akan mendapatkan suhu yang panas nah itu juga tidak akan terlalu bagus buat sawit yang baru ditanam ya teman-teman nah tapi bagaimana Bang Asdin kalau baru kita buka lahan seperti ini kemudian kita bakar kan bersih langsung kita tanami sawit itu bagaimana kan tidak ada rumput sama sekali ya kalau baru pertama pembongkaran lahan itu tidak masalah karena kita butuh lahan yang bersih supaya bisa kita pasang pancang pancang itu adalah ya kita buat tali ya tali lurus dari sini sampai ke ujung sana kita tarik kemudian setiap ukuran atau jarak yang kita inginkan ya seperti ada jarak tanam sawit yang tepat atau yang benar ada di videonya Bang Asdin yang lain silahkan teman-teman cek itu setiap jarak yang inginkan dipasangi plastik ya diikat dengan plastik kemudian begitu ditarik ya sepanjang kebun ini ya sepanjang lahan ini itu kemudian dimana ada plastik tersebut langsung ditancapkan pelepah sawit atau bambu atau kayu yang mendandakan bahwa di kayu tersebut akan teman-teman buat lubang untuk menanam sawit dan itu menghasilkan bisa menghasilkan jalur sawit yang sangat-sangat lurus ya teman-teman seperti sawit yang ada di perusahaan-perusahaan besar bisa teman-teman lihat itu kelurusan jalurnya itu sangat-sangat bagus ya teman-teman sangat-sangat lurus nah seperti itu juga seperti kita juga bisa menanam seperti itu ya para petani sawit plasma bisa juga menanam seperti itu ya dengan cara ya seperti itu cari tarik tali yang panjang ya dan kemudian kita ukur memang berapa meter jarak tanam sawit kemudian setiap tempat yang kita tanam sawit itu setiap ukurannya itu kita ikatkan plastik atau tali rumput jepang atau tali rafi apalah namanya itu ya 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 kita lanjut nah kalau baru buka lahan langsung kita tanami lahannya bersih tidak masalah ya teman-teman dan itu paling satu minggu rumputnya sudah tumbuh kemudian bagaimana cara penyemprotannya cara penyemprotannya teman-teman bisa semprot jalur atau tempat jalannya teman-teman buat jalan saja ya untuk melihat sawit itu saja yang disemprot tidak usah teman-teman semprot bagian pohon sawitnya ya teman-teman cukup semprot di antara pohon sawit kayak seperti ini ya jarak dari sebelah sana ke sebelah sini ya teman-teman semprot di tengah kemudian kalau di pohon sawitnya apakah kita biarkan rumputnya banyak ya tentunya nanti setelah sawit itu daunnya sudah hijau ya kemungkinan berumur sudah sekitar lima bulan ya baru teman-teman buat piringan atau teman-teman paras di sekitar pohon sawit kira-kira lebar keliling itu sekitar satu meter itu teman-teman paras saja kenapa di paras supaya bisa memudahkan rumput itu tumbuh kembali jadi pohon sawit itu tidak terlalu merasa panas ya masih ada udara dingin yang disebabkan oleh rumput sawit tersebut ya jadi itu perawatan penyemprotan ya kemudian pruning bagaimana apakah umur berapakah bang asdin pruning yang tepat ya nah disini bang asdin mendapatkan informasi ya bahwa apabila teman-teman baru tanam sawit seperti ini usahakan sampai umur 18 atau 19 bulan atau 2 tahun jangan teman-teman pruning jangan teman-teman kore pelepahnya itu bisa membuat sawit teman-teman menjadi stress ya jangan disentuh-sentuh pelepahnya ya teman-teman biarkan saja yang dibersihkan adalah pohonnya saja diparas rumputnya bukan pohon sawitnya ya kemudian kalau sudah 2 tahun atau paling cepat 19 bulan itu teman-teman bisa pruning tapi yang diproning adalah daun kering jadi daun kering yang di pelepah sawit itu eh di pohon sawit itu yang teman-teman dodos itu yang teman-teman jatuhkan jangan jatuhkan daun mentahnya ya yang sudah kering kenapa untuk membersihkan saja ya untuk membersihkan pelepah kemudian sudah habis itu disemprot ya habis disemprot kemudian teman-teman jatuhkan saja daun keringnya ingat daun kering yang teman-teman bersihkan ya itu pruningnya ya nanti bang aslin buatkan lagi video setelah buah pasir apa yang perlu ingat teman-teman pruningnya dilakukan setelah 2 tahun tapi yang dijatuhkan adalah hanya daun yang kering ya jangan pruning bikin songkot 3 jangan dulu ya teman-teman yang dibuat yang diproning adalah daun keringnya supaya tidak numpuk daunnya ya teman-teman di bawah kemudian pemupukannya bagaimana bang aslin ya pemupukannya kalau nama pupuknya bang aslin belum tahu apa ya teman-teman bang aslin hanya rekomendasikan pupuk yang terbaik kalau buat bibit sawit atau sawit yang baru ditanam adalah pakailah pupuk yang untuk penyubur atau menghijaukan daun karena dia itu butuh agar daunnya itu menjadi hijau jadi teman-teman bisa menggunakan pupuk yang paling bagus adalah pupuk urea ya untuk penyuburan dan dosisnya bagaimana bang aslin ini banyak pertanyaan lagi dosisnya jangan sampai satu kilo ingat kalau kelebihan pupuk sawit juga tidak bagus ya teman-teman kalau masih kecil kalau sudah besar ya bagus tapi ada juga ukurannya jangan sampai kebablasan kalau kebablasan anti rugi teman-teman ruginya apa banyak beli pupuk ya jadi kalau tahu ukurannya bagus ya ada itu ukurannya di videonya bang aslin yang lain itu teknik memupuk hambur atau teknik memupuk tanam teman-teman cari saya disitu ada ukurannya kalau sawit yang sudah berbuah nah kita kembali pemupukan sawit yang masih kecil seperti ini ya teman-teman itu setelah kita jatuhkan daun keringnya itu kemudian kita pupuk nah pupuknya disini bang aslin mendapatkan informasi teman-teman boleh coba juga ya karena bang aslin belum mencoba maksudnya bang aslin belum pernah mengerjakan pemupukan bang aslin hanya panen tapi bang aslin bisa menanyakan hal ini kepada petani sawit yang sudah berpengalaman katanya itu pupuknya teman-teman bisa memakai 5 on atau 500 gram ya tapi itu setengah kilo ya teman-teman tapi jangan satu kali ya teman-teman misalnya minggu ini teman-teman pupuk 250 gram atau 2 on setengah pakai pupuk urea ya teman-teman untuk menyeburkan tanaman kemudian teman-teman pupuk lagi 2 minggu kemudiannya 2 minggu setelah pemupukan yang pertama baru teman-teman tambah lagi pupuknya 2 on setengah ya apakah itu teman-teman mau menggunakan pupuk buah ya itu bisa ya bisa bisa dicampur tapi jaraknya harus 2 minggu supaya tidak terlalu banyak dosisnya ya jadi itu pemupukannya ya teman-teman jadi usahakan teman-teman jangan salah memupuk jangan salah proning kalau sawit masih kecil seperti ini tapi selama kita menunggu 2 tahun supaya di proning kita semprot saja diantara sawit tersebut setelah itu kita tunggu saja menurutkan video yang mengaslin bagikan informasi yang mengaslin berikan kali ini menurutkan bermanfaat kalau ada teman-teman yang lain mempunyai ide-ide yang lain ya atau informasi yang akurat yang tepat tolong di komentari video ini tolong diberikan masukan yang positif ya supaya teman-teman yang ada di channelnya Bang Aslin ini bisa mendapatkan informasi atau bisa mendapatkan banyak-banyak informasi melalui komentar-komentar yang positif dari teman-teman semuanya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu video Bang Aslin kali ini ya jangan lupa bantu channelnya Bang Aslin ini dengan cara tekan like kemudian isi komentar ya tuliskan komentar teman-teman yang sifatnya membangun yang sifatnya memberikan informasi supaya teman-temannya Bang Aslin yang sehingga di channelnya Bang Aslin ini bisa mendapatkan informasi yang banyak dan yang paling penting adalah bantu channelnya Bang Aslin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan terbaru apabila Bang Aslin mengupload video-video terbaru oke teman-teman sampai disini dulu wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati